Dalam publik speaking itu, kita harus siap dengan segala keadaan. Contohnya bersama dengan teman-teman dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, sekarang saya lagi ada di Samosir, Danau Toba, berbagi teknik vlogging, dan juga teknik komunikasi digital, dan langsung praktek, karena komunikasi itu harusnya banyak prakteknya, biar ngerasain sendiri. Jadi mussel memorinya dapat, seperti... Jaguan-jagoan semua ini... Nah, kalau praktek itu, memang idealnya juga langsung direkam, sehingga hasilnya bisa dilihat sendiri. Apakah kurangannya di mana? Sudah bagusnya di mana, sehingga bisa dipertahankan, supaya bisa maksimal. Setelah mencoba, jadi mereka ini lagi praktek di berbagai tempat yang ada di sekitar Samosir ini, saya bebasin. Mau di pantai sini boleh, mau di jalan boleh, mau cari video boleh. Yang ini nih kita lihat, ini udah nongkrong-nongkrong nih. Halo guys! Halo guys! Ini temennya praktek, ini ngapain ini? Cari inspirasi, guys! Cari inspirasi! Tapi gak dapat-dapat, dong. Untuk! Belum bikin? Udah, tapi... Di pertengahan jalan, kok? Gak pede. Gak pede kita nengok wajah sendiri, mas. Kita mas, mau yang terbaik. Udah ada sepuluh video, tapi kita lihat kurang bikin yang baru lagi. Kurang bikin yang baru lagi. Itu dia. Bukan kami gak berusaha. Jadi kita gak mau, saya jadinya. Kalau mau bikin sesuatu nyari sempurna gak akan dapat-dapat. Dari sepuluh itu, yang terasa paling nyaman dilihat, itu udah pilih. Adalah. Ayo kita... Karena gini, ntar video pertama depannya kurang. Ulang lagi. Depannya udah bagus, tengahnya kurang. Ntar yang video berikutnya, belakangnya kurang. Udah, naikin aja. Masalahnya setelah kita puter, harus kita hapus. Malu. Iya, malu. Sama diri sendiri, malu loh. Oh, itu juga tuh. Kebiasaan. Ada beberapa orang yang gak biasa ngeliat diri sendiri ngomong di kamera. Iya. Malu ya gitu. Karena kan gak biasa. Iya. Itulah tadi berteman dengan kamera itu. Iya, itulah pentingnya. Berteman dengan kamera. Wah, teori saya udah dapet. Itulah pentingnya berteman dengan kamera. Ayo bikin lagi, bikin lagi, bikin lagi. Jangan mau kalah dong. Itu udah berapa tag tuh. Iya kan? Nah, selain itu juga yang harus dipikirkan adalah kesiapan dengan alat. Kadang-kadang kita merasa alatnya masih kurang maksimal. Alatnya ada yang kurang. Kameranya masih kurang bagus. Masih kurang rapi. Gak apa-apa. Menyesuaikan diri dengan keadaan. Itu penting. Jadi alatnya apapun itu kita bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Kalau tiba-tiba alatnya kurang maksimal lah. Gambarnya mungkin kurang bagus. Coba disesuaikan. Kalau gambarnya kurang bagus, isi dan cara ngomong dibagusin. Kalau masih ragu-ragu, datanya ditambahin. Sehingga hasilnya bisa maksimal. Ini kayaknya udah jadi nih yang ini. Ini hasil tadi atau liat yang lain? Gak lagi liat hasil tadi. Udah bagus? Masih jelek. Masak. Eh deh bang. Apa yang kurang? Sudah tengok kenal. Ngeliat muka sendiri malu. Saya juga sebenernya ngeliat muka sendiri sih masih malu ya. Malu ya sendiri gini. Malu. Malu sendiri. Ah udah lah. Tapi kan itu kan masalah kebiasaan ya. Kalau lama-lama udah biasa ngeliat muka sendiri ya akhirnya bisa juga. Kan yang malu diri sendiri bukan orang lain. Siapa tau orang lain seneng. Iya kan? Tapi udah jadi. Nanti aja di tempat. Nanti. Nanti. Kita tungguin. Kalau nanti take lagi. Gak apa-apa ya bang pake etet. Gak apa-apa. Pakai apapun alat yang ada, pake aja dulu. Yang penting nyaman. Yang penting jadi. Mana lagi. Itu juga. Jawa amat ya. Itu baca-baca ngapain. Cari inspirasi. Oh iya ngomongin soal inspirasi guys. Inspirasi itu kadang-kadang ada di sekitar kita cuman kita gak sadar. Sehingga kalau merenung jangan merenung kejauhan. Karena begitu merenungnya kejauhan nanti gak ketemu-ketemu. Padahal di sekitar kita bisa dijadikan inspirasi. Asal kita niat. Karena kalau kita tertarik pada kemampuan komunikasi. Apapun yang ada di sekitar kita akan terlihat menarik. Dan ketika terlihat menarik hasilnya bisa menjadi lebih maksimal. Apapun. Mulai ngomongin pasir. Beda-beda pasir di tiap daerah jadi hasil maksimal. Ngomongin pantai jadi maksimal. Ngomongin, Kalo ini ngapain ya? Gimana kalau kita bikin video disitu? Eh kejeblos. Sirkuitnya mana? Oh bukan, bukan. Maaf, maaf. Ini ngapain nih? Ngapain? Ternyata beberapa musik menghasilnya. Ha? Dia nangkapi apa sih? Apa sih? Nangkapin. Hei ke mana nangkapi, kan? Itu jitana. Oh itu, orang lo dikinkan. Oh itu orang lo dikinkan ikan. Oh nelayan kan? Oh ini. Terus bikin... Oh. Bikin konten diambil dong. Burung ngambil ikan. Gimana ngambil. Kameranya gak nyampe ya Tuh kan Terlihat bahwa semua hal itu Bisa dijadikan sebuah inspirasi Untuk mendapatkan Kesempatan Memberikan hasil-hasil Baik kepada sesama Jadi dalam komunikasi, khususnya komunikasi digital Jangan menunggu alat terbaik Jangan menunggu momen terbaik Untuk memulai sesuatu Mulai aja dengan alat yang ada Kembangkan kemampuan diri Isi materi dengan sebaik-baiknya Cari inspirasi yang ada di sekitar kita Supaya hasilnya bisa maksimal Dan kita bisa berbagi kepada sesama Yang tentunya memberikan keuntungan untuk kita semua Dan ngomongin soal inspirasi yang ada di sekitar kita Gak usah jauh-jauh Banyak tempat-tempat di Indonesia ini Yang bisa memberikan kita berbagai macam inspirasi Karena indah banget Mau liburan? Di Indonesia aja Jadi intinya berbagi untung Berbagi untung bersama ya Karena Berbagi untung bersama ya Nah, ke akhirnya gue bisa dulu nih Terima kasih telah menonton